Halo guys, kalau kamu nyari HP berspesifikasi tinggi, salah satu pilihan yang tepat adalah HP dari Xiaomi. Hampir semua HP Xiaomi punya spesifikasi gahar tapi harganya terjangkau. Beberapa HP-nya termasuk HP Poco selaku turunannya berhasil menjadi salah satu yang terbaik di kelas harganya. Maka dari itu di video kali ini, S-Tag-In telah buatkan 7 rekomendasi HP Xiaomi paling worth it dari harga 1 jutaan hingga 5 jutaan. Yang pertama, Redmi 13C dan Poco C65. Kita langsung bahas dua HP sekaligus karena keduanya punya spesifikasi yang sama persis. Hanya saja si Redmi tersedia di pasar online dan offline. Sedangkan si Poco cuma tersedia secara online dengan harga yang lebih murah Rp50.000. Keduanya pakai chipset MediaTek Helio G85 dan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi lewat RAM Extended. Serta internal 256GB yang juga masih bisa diperluas pakai kartu SD hingga 1TB. Performa yang dihasilin udah bagus buat aktivitas harian tanpa adanya lag yang mengganggu. Main game seperti MLBB dan UpUp juga udah nyaman pakai HP ini. Layarnya IPS LCD 6,74 inci. Resolusinya HD+, dengan refresh rate 90Hz. Dan dilapisi Gorilla Glass serta punya sertifikasi TUV Low Blue Light untuk mengurangi kelelahan mata. Bagian fotografinya ada kamera utama 50MP yang ditemani dua lensa bonus. Menariknya HP ini udah ada fitur NFC dan ada jaminan update security patch hingga 3 tahun. Sementara baterainya 5000mAh dengan pengisian daya cepat 18W. Namun sayang charger bawaan yang ada di box pembeliannya cuma berdaya 10W aja. Jadi kalau kamu mau merasakan yang lebih cepat musti beli secara terpisah. Kekurangan lainnya bisa kamu simak berikut ini beserta harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang kedua Redmi 13. Kalian ada dana 2 juta pas, HP barunya Xiaomi ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk dibeli. Bodinya premium karena udah pake kaca dan disertifikasi IP53 untuk ketahanan debu dan percikan air. Diotaki oleh chipset baru Helio G91 Ultra Redmi 13 mengusung kamera 108MP dan lensa makro 2MP. Soal performanya juga bagus apalagi RAMnya 8GB dengan internal mencapai 256GB. Layarnya 6,79 inci pake panel IPS Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz untuk kemulusan scrolling sosmed. Tidak lupa Xiaomi juga ngasih perlindungan Gorilla Glass supaya tahan goresan. Lalu baterainya juga lumayan dengan kapasitas 5030mAh yang support fast charging 33W sehingga ngecas sampe penuh cuma sekitar 1 jam aja. Menariknya HP ini udah langsung berjalan di Android 14 dengan antarmuka HyperOS. Bahkan sekarang juga udah ada NFC nya tidak seperti pendahulunya. Hanya saja memang untuk kamera ultrawide nya justru udah gak ada lagi dan gyroscope nya bukan hardware. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya. Yang ketiga Poco X5 5G HP ini adalah HP yang udah turun 1 juta dari harga awalnya. Spesifikasinya jadi mantep untuk kelas 2 jutaan dengan chipset 5G Snapdragon 695 dan RAM 8GB serta storage hingga 256GB yang berjenis UFS. Ada juga dynamic RAM expansion untuk nambahin RAM 5GB lagi sehingga totalnya bisa menjadi 13GB. Performa gamingnya tentu mumpuni untuk mainin PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra bisa mentok rata di 40fps tanpa adanya kendala. Bahkan gyroscope nya juga udah sangat responsif karena memang udah hardware. Layarnya AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz untuk kemulusan saat scroll sosmed. Semua itu ditopang baterai 5000mAh dan fast charging 33W yang bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Namun yang perlu diperhatikan adalah speakernya mono dan perekaman videonya belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik linknya di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya. Yang keempat, Poco M6 Pro. HP yang satu ini jadi prima dona di harga 2 jutaan karena merupakan HP yang paket lengkap. Layarnya pake AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz yang menjamin pergeseran layar yang mulus. Bahkan kecerahannya bisa sampai 1300 nits dan juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Untuk sektor fotografinya ada kamera utama 64MP berfitur OIS dan AIS. Lalu kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP serta kamera selfie 16MP. Perekaman videonya ini udah bisa 1080p 60fps baik itu kamera utama maupun kamera selfie-nya. Performa kenceng berkat chipset Helio G99 Ultra yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Poco M6 Pro menjalankan MIUI 14 berbasis Android 13 dan dapetin jaminan update Android 3x serta keamanan 4 tahun. Lalu baterainya ini 5000 mAh dengan fast charging 67W yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 44 menit. Sedangkan yang perlu diperhatikan adalah UI masih ada iklannya dan perekaman video belum bisa sampai resolusi 4K. Berikut spesifikasi dan harganya. Yang kelima Redmi Note 13 5G HP ini punya performa mumpuni berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadukan dengan RAM 8GB beserta tambahan RAM Expansion hingga 8GB lagi. Sementara internalnya 256GB yang juga bisa diperluas pakai microSD. Layarnya terlihat mewah karena punya bezel super tipis di semua sisinya. Dengan panel AMOLED seluas 6,67 inci resolusi Full HD+. Refresh radenya 120Hz dan udah punya pelindungan Gorilla Glass 5. Kameranya pun lengkap mulai dari kamera utama 108MP. Ditemani kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP. Serta di depan ada kamera selfie 16MP. Kalau untuk baterainya ini 5000mAh dan didukung fast charging 33W yang bisa ngisi penuh dalam waktu 75 menit aja. Sedangkan kekurangannya ada pada speakernya yang belum stereo dan slot SIM-nya hybrid. Link pembelian ada di deskripsi video. Dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang keenam, Redmi Note 13 Pro 5G. Hape ini punya performa yang cukup bagus berkat disematkannya chipset Snapdragon 7S Gen 2. Dan disokong RAM 8GB serta storage 256GB. Bagian fotografi juga menarik dengan mengusung kamera utama 200MP bersensor ISOCELL HP 3 Samsung. Ditemani kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP serta kamera selfie 16MP. Ada juga fitur OIS di kamera utamanya yang akan menstabilkan gambar maupun perekaman videonya yang udah bisa sampai 4K 30 maupun 1080p 60fps. Layar 6,67 inci ini pake panel AMOLED resolusi 1,5K, refresh rate-nya 120Hz dan diproteksi Corning Gorilla Glass Victus. Untuk baterainya 5100mAh dengan fast charging 67W yang bisa ngisi penuh dalam 44 menit aja. Fitur tambahan lainnya meliputi speaker yang udah stereo. Ada NFC dan infrared blaster, gyroscope-nya hardware dan punya sertifikasi IP54 juga. Sedangkan yang jadi poin minusnya adalah gak punya slot tambahan untuk kartu SD. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang ketujuh, Poco X6 Pro. HP ini punya performa sangat tinggi karena diotaki oleh chipset Dimensity 8300 Ultra yang membuatnya belum ada lawan di kelasnya bahkan untuk kelas harga di atasnya lagi. HP ini bisa sangat cocok buat kamu yang hobi main game berat yang tentunya bukan Free Fire. RAM-nya 12GB LPDDR5 dan internalnya 512GB UFS 4.0 dengan sistem operasi Android 14 yang berpadu antar muka HyperOS. Sisi layarnya pake panel AMOLED ukuran 6,67 inci resolusi 1,5K. Refresh rate-nya 120Hz dengan fitur HDR10 Plus dan Dolby Vision. Kecerahannya pun sampai 1800 nits dan udah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Fotografinya ada kamera utama 64MP berfitur OIS, ditemani ultrawide 8MP dan makro 2MP. Ada pun kamera selfie-nya 16MP yang udah bisa merekam video resolusi 1080p 60fps. Sementara kamera belakangnya bisa sampai resolusi 4K 30 maupun 1080p 60fps. Dayanya pake baterai 5000mAh dengan fast charging 67W yang diklaim mampu mengisi penuh dalam waktu 45 menit aja. Namun ternyata di HyperOS masih ada iklannya dan tidak ada bypass charging juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP Xiaomi terbaik berdasarkan harganya. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.